bertanya masalah jikir Allah mama haji mama haji saya mau bertanya masalah jikir tadi di dalam jikir di dalam kamar mani juga enggak jadi masalah apalagi sampai buang air besar terus itu kan kalau pasti kalau bikin makro 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 terus ini kalau kita gimana ini ini misalkan keringisi burung wabwabw hahaha cuyapa ketika itu tenang-tenang-tenang siap Rp pas ya airy terkaitin mohon ita jawabannya jadi tapi sekali ya terus terus kata busadis tadi jangankan eh buatan besar ketika dengan istri juga dalam posisi Maksudnya gimana itu orang masalah jemaah bodoh gitu kurang peduli karena kaki-kaki kernyawai orangnya Maksudnya dorakan ke gitu jadi gini mama yang dimasuk dengan dikir ketika kita ini sedang yang membuang hajat yang enggak harus dikirlisan tetapi yang dikirnya itu adalah hati karena apa tempatnya disesuaikan dengan tempat artinya yang namanya kamar mandi itu adalah rumahnya iblis rumahnya setan ya kan kenapa karena itu adalah tempat yang kotor nah sehingga untuk mengucapkan segala sesuatu yang mulia khususnya dikir la ilaha illallah atau Allah Allah itu enggak pantas ini dilihat dari sudut pandang apa ada nah sehingga karena enggak pantas berarti yang dikir itu adalah hatinya karena memang seorang murid itu dituntut hatinya selalu berdikir ke Allah subhanahu wa ta'ala setiap detik setiap nafas bahkan itu kan nah apalagi ketika seorang murid atau seorang ya seorang murid ketika sedang berhubungan dengan istrinya ya kalau itu bebas kalau berhubungan dengan istrinya rek lagi gigi lagi gitu-gituan la ilaha illallah atau mangga baik maksudnya gitu-gituan ya sedang bersetubuh gitu lah la ilaha illallah gitu atau mangga baik soalnya apa dia dia sedang 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 beribadah makanya pernah pernah disampaikan itu kan bahwa Syahabdul Wahab Asyarani Rahimahullah itu memberikan pelajaran kepada murid-muridnya ketika para murid itu sedang bersetubuh dengan istrinya itu harus menanamkan rasa kelezatan zikir dalam hati gitu jadi pas lagi gini eh kan dalam hati Allah 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 gitu kalau dikuatkan ada dua jam-dua jam-dua jam dua jam-dua jam sepuluh jam ajak Mama juga hari dia nanan-anam ah itu ingat kalau lu itu iya jawabannya Mama Rasit cukup gak ini penjelasannya intinya mah gini doraka bentuk nyata melihat adab kalau lagi di kamar mandi karena itu adalah tempat yang kotor ya sehingga nah hati nah kemudian ketika dia berhubungan bersetubuh dengan istrinya masa di kamar itu tempat yang najis kan enggak itu bebas mudikir lisan Lailah ilo lagi kayak gitu mangga atau mudikir hati juga masalah itu terserah Mama memilih yang mana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih